Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita masih berjumpa lagi di channel ia diramdani dan go blog ini ya tentunya channel orang Riau ya teman-teman yang hari ini aku lagi di ladangnya teman-teman membersihkan bibit sawit di ladang ini Oke langsung saja teman-teman langsung saja kita bersihkan ya teman-teman ini udah dapat barusan separuh cuma separuh lagi nih masih lebar ya teman-teman ini kebetulan teman-teman bibitnya aku nyamainya sekitar satu tahun yang lalu hitam teman cuma dia ini gagara habis dimakan kambing kemarin waktu masih di persemaian jadi dia mungkin lama gitu enggak modot-modot ini jadi tetap kontek kecil gini ini aja sama-sama semak terus enggak dipupuk juga itu teman-teman jadinya akhirnya seperti ini aku mahirnya pohon Hai jadi itu teman-teman aku nyampe kesana teman-teman itu kayak bikin sudungnya menemani jauhnya mungkin kalau ini enggak dimakan kambing ya teman-teman pasti dia kebakaran gede namun bahasa Sunda nate badak gitu maaf teman-teman ini suara kodo teman-teman itu udah bergetar teman-teman bergoyang astagfirullah maaf teman-teman ini aku seperti hutangnya teman-teman padahal enggak ini sebetulnya teman-teman lagi lemas aja yang pertama lemas kedua capek teman-teman tadi habis bersihkan yang bibit yang satu juga bersama yang satu juga itu sebelah sana cuma agak jauh enggak ketengok dari sini itu yang pertama yang kedua ya teman-teman ini kondisinya ini lagi parah-parahnya ini teman-teman ya lagi terasa lagi agak enggak enak mungkin kau terasa agak enak di enakkan walaupun kondisiku seperti ini namanya kita hidup pasti banyak cobaan dan banyak lintangan dan semuanya apa saja itu pasti kita namanya juga manusia hidup pasti akan pernah mengalami semua aku udah pernah mengalami teman-teman dari mulai susah senang sehat sakit kayak seperti sekarang ini itu sudah pasti sudah pernah aku alami semua semuanya teman-teman bahkan dihina orang dicacimaki orang dipitnah orang wah udah banyak namanya itu ikmah kehidupan apalagi seperti aku teman-teman tinggal di ladang ini kalau ada sawit yang hilang orang semua itu nuduhnya kami-kami semua ini yang kena makanya terpaksa aku pindah dari ladang ya gak gara gak enak omongan orang juga banyak yang nuduh kesini hampir semua yang punya ladang itu nuduh kami semua jadi terpaksa pindah daripada nanti gimana biar sama-sama hilang akhirnya tempatku juga hilang tempat orang lain pun hilang jadi gitu kena sama-sama gak ditunggu kan jadi kan enak kalau macam itu udah hampir lebar ya teman-teman itu agak butang ya teman-teman orangnya jadinya gak mau ngomong gak mau apa-apa padahal kan apa salahnya kesini gitu apalagi giginya ompong itu mungkin jadi dia gak mau kesini kesini kamera ya teman-teman hehehe hehehe tak itu cek uing gak kebetulan ini teman-teman ya aku tadi berdua dari rumah bareng mas Arman cuma mas Arman nya lagi di nampain tadi dia lagi di rumah dia ini yuk sambil chattingan mungkin enggak tahu juga lah kan mana tahu bisa ya teman-teman ini hasilnya bisa untuk beli apa ya teman-teman nah beras lah yang paling utama bisa untuk makan gitu kita enggak mengharapkan kekayaan teman-teman karena kekayaan enggak akan dibawa mati yang kita bawa mati itu hanya amal sedekah kita dan lain-lain hanya itu ya teman-teman harta enggak dibawa mati duit mobil itu enggak kita bawa apalagi rumah itu hanya kita hidup di dunia saja oke teman-teman itu kita udah mulai datang ya teman-teman ini pura-puranya seperti itu teman-teman padahal itu wih jengka kali ya udah pindah teman-teman udah pindah lucunya dia ini enggak mau ngomong ya teman-teman heran aku bisa putih ngomong ini uang kipi ye janet di eko yang ini ya lur dikona ngerosok ke lorong ngunuh sakit ngunuh pasti dia menang wahi mongko anak akrodok mendingan ngunuh yang pasti moceh neng kini mempediung ini moceh wahi munu bentar lagi itu siap itu teman nampaknya udah hampir selesai itu udah nampak terang sampai sana kurang cepet itu temen-temen kerjanya nah atur ntar di badbud 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 gitu ini keburu habis apanya nih nanti kotanya teman-teman ya kuota bukan kota ya teman-teman kuota k o o baru t baru a kuota bukan kota kalau kota ya beda lagi kebetulan teman-teman habis lebaran ini harga sawit di riau ini sudah mulai turun temen-temen jadi kita yang banyak hutang di bank itu pasti pusingnya temen-temen apalagi seperti aku ini temen-temen punya kaplingan cuma dua kaplingnya temen-temen belum lagi hutangnya di bank belum lagi angsurannya yang itu yang inilah belum lagi untuk makan belum lagi nih pokoknya masih banyak yang lainnya temuk walau walau belum lagi orang yang minjem ini minjem itu aduh lucunya teman-teman ya kalau sifatnya manusia itu kan harus sering membantu tapi kan yang dibantu itu ya harus tahu lah kan gimana caranya ini enggak hit pas minjemnya enak-enak aja kan nah tapi pas awak menagih ini ya cuman no malah dia membentak membentak awak belum mado lah banyak macamnya malah awak yang diusir malah kita yang jadi pangamis ya teman-teman tapi ya bagaimana lagi emang kita akan menolong kawan itu kan memang seperti situ harusnya tapi kok markito yang diusir kadang-kadang itu jadi pengemis ya teman-teman ini teman-teman video ini aku buat hanya untuk hiburan saja teman-teman bukan untuk yang lain-lain dan kalau ada kata-kata yang enggak enak terdengar oleh teman-teman Yaldi mohon maaf karena ini hanya hanya untuk konten hiburan saja enggak ada niat menghina atau yang lain-lain kalau aku memang sering rocos gini teman-teman emang aku sebetulnya teman-teman banyaknya rocos dan agak stress juga kalau dilihat teman-teman kebanyakan pikiran terlalu lama ya teman-teman enam tahun dilanda kepenyakitan yang teman-teman bukan kesehatan kepenyakitan ini ujian dari oblo ini teman-teman yang aku rasakan sangat-sangatlah berat ya teman-teman untung aku aku ini teman-teman masih hidup sampai sekarang oke teman-teman sudah nampak dia hampir selesai teman-teman sudah hampir terang buat teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah bergabung tidak lupa Yaldi Ramdhani ucapkan terima kasih dan yang didoakan semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya dan sehat selalu diberi kesehatan satu keluarga amin ya robbal alamin semoga cita-cita teman-teman tercapai apa yang teman-teman harapkan tercapai teman-teman oke teman-teman segini dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita mau pulang ya teman-teman ini teman-teman hasilnya sudah hampir selesai ya teman-teman jadi kalau sudah begini kita harus pulang ya teman-teman karena nanti kalau kelamaan kita nggak kebukalan kena ajab itu teman-teman karena disini asal udah hampir tengah hari itu hujannya teman-teman jadi nanti takutnya nggak bisa membawa Onda malah guling di pinggir jalan modern pula teman-teman jadi oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh